Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat, ada berjalan yang dirahmati Umum subhanahu wa ta'ala Jumpa kembali dalam pembahasan tentang dasyaratnya sholawat Untuk pembahasan dasyaratnya sholawat yang kelima ini Kita akan membahas tentang dasyaratnya sholawat jenis Tapi sebelumnya Mohon nonton Klik tombol subscribe, like, dan klik komen Agar channel ini menjadi semakin bermanfaat Sahabat, ada di channel yang berbahagia Sholawat kunjiyat adalah salah satu sholawat yang banyak diamalkan dari baca Ada pun lafal dari sholawat kunjiyat adalah Allahumma sholiyana sayyidina muhammad Wa anata sayyidina muhammad Ya Allah, limbahkanlah rahmat kepada jujukan kami Nabi Muhammad s.a.w. yang dengan sholawat itu Engkau akan menyelamatkan kami Dari semua keadaan yang menakutkan dan dari semua coba Dengan sholawat itu Engkau akan mengapulkan hajar kami Dengan sholawat itu Engkau akan menyucikan kami dari segala keburukan Dengan sholawat itu Engkau akan mengangkat Kami berderajat paling tinggi Dengan sholawat itu kula Engkau akan menyampaikan kami Kepada tujuan yang paling sempurna Dalam semua kebaikan Pada saat hidup dan setelah mati Arti sholawat mujiyat adalah sholawat penyelamat Penamaan bacaan sholawat diatas Tidak terlepas dari kronologi terciptanya bacaan sholawat Yang berasal dari sebuah peristiwa Yang dialami oleh salah seorang yang arif Dalam kitab Fajrul Munir Fisolat Al-Basir wa Nadir Menyebutkan bahwa Orang arif yang dimaksud Adalah Salah satu pemuka tarikat Satriya Yaitu Sebegimana disampaikan dalam pisahnya Sebegimana disampaikan dalam pisahnya Sebegimana disampaikan dalam pisahnya Mengabarkan kepadaku Bahwa beliau mengendarai perahu Lalu berkata Badi yang dikenal dengan sebutan Akla dia Menyerang kami Sangat sedikit orang dari tenggelam Sebab badi tersebut Manusia berteriak karena khawatir agama tenggelam Lalu aku diserang rasa gantuk Hingga akhirnya aku tertidur Dalam mimpi Aku melihat Nabi Muhammad S.A.W. Beliau bersabda Katakan pada bumbang perahu Agar mereka membaca S.A.W. Allahumma S.A.W. 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 Lalu aku terbangun Dan aku beritakan Pada bumbang perahu Tentang mimpi yang aku alami Kami pun membaca S.A.W. Dan ketika mencapai sekitar Bumbang perahu S.A.W. 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 Oh Alhamdulillah, semoga bermanfaat dan kita bisa mengamalkan sholawat ini dengan istimewa. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, like dan beri komen pada channel ini agar semakin memberikan banyak manfaat. Dari saya, saya cukupkan dan kita bertemu kembali nanti pada pembahasan tentang dasarnya sholawat ini ke-anah. Saya cukupkan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!